Jawa Timur dan NU, lumbung suara yang menggiurkan bagi Prabowo Terlalu dini memang, jika membicarakan Pilpres 2024 di momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini Tapi kenyataannya, manuver politik dalam berbagai kemasan sudah dikencarkan oleh bakal, bakalnya calon presiden 2024 Saya tulis demikian karena memang sejauh ini, belum ada satupun partai politik yang mendeklarasikan calon mereka Bahkan sejauh ini koalisi pun belum ada yang terbentuk Para elit politik partai masih saling meraba-raba dan memetakan kekuatan masing-masing Baik kubu mereka sendiri maupun kubu lawan atau kawan yang akan diajak koalisi Kendati demikian, safari politik sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh mereka Yang digaungkan akan diusuh menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang Sebut saja Putra Mahkota Cikeas, Ahaye Sejak bulan puasa yang lalu, ia rajin menggelar safari Ramadan dari satu ponpes ke ponpes lainnya Bahkan yang sempat viral, ia sempat disebut keturunan Majapahit Sekaligus keturunan Rasulullah, dua gelar sekaligus yang saya yakin Ahaye sendiri kaget Menerima kenyataan yang belum tentu kebenarannya itu Lalu ada Ganjar Pranowo yang lebih memilih melakukan pendekatan personal kepada publik Melalui event mudik gratis menggunakan kereta api dari Pasar Seneng, Jakarta menuju Semarang Dengan mengkampanyekan kereta api adalah moda transportasi paling aman dan nyaman Ia manfaatkan momen itu lebih dekat pada warga Jawa Tengah yang akan mudik Lain lagi Anis Baswedan, setelah viral kontroversi kaos Anis Presiden Ia mendompleng program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI Kontroversi lain ia ciptakan saat momen sholat Idul Fitri 1443 Hijriah Ia diduga memobilisasi pegawai dibawah naungan Pemprov DKI Baik ASN maupun non-ASN melalui surat edaran yang bersifat memaksa Bahkan untuk sholat di JIS itu, pegawai diharuskan membawa keluarga mereka demi meramaikan JIS Tujuannya pun jelas agar JIS terlihat ramai penuh dukungan dari umat Islam dan memamerkan JIS Sebagai sebuah mahakarya Pemprov DKI Yang dananya sebagian besar dari pemerintah pusat Terakhir adalah Prabowo Subianto yang melakukan safari politik Berbalut silaturahim ke Gubernur dan Ponpes di Jawa Timur Melalui safari ini terlihat, Prabowo ingin mengambil hati para pemilih Nadliyin Yang selama ini lebih condong ke Jokowi Sebab menggandeng Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wapres Hal ini terlihat saat Prabowo melakukan kunjungan ke kediaman Habib Lutfi di Pekalongan Jawa Tengah Sebelum puasa Ramadan yang lalu Tampaknya Prabowo telah menyadari Kesalahannya dengan memanfaatkan dukungan dari kelompok radikal Berbau teroris macam FPI dan HTI Ia tertipu dengan klaim jutaan umat yang melakukan aksi bela Islam Padahal bela Anis 212 di Monas 2017 lalu Prabowo silau dengan penuhnya Monas Yang saat itu diputihkan oleh kaum berdasar putih Berjidat hitam itu Pada kenyataannya suara mereka tidak bisa menyaingi suara mayoritas bangsa Indonesia Apalagi di Jawa Timur Yang merupakan lumbung suara Jokowi Pada Pilpres 2019 lalu Jokowi Ma'ruf bahkan mendapatkan suara Dua kali lipat dari suara Prabowo Sandi Selain basis NU yang dikenal dengan daerah Tapal Kudaya Jawa Timur juga dikenal sebagai lumbung suara PDIP Karena ada makam proklamator bungkarno di kota Blitar Hal inilah yang menurut Prabowo cukup menggiurkan Terbukti setelah melakukan silaturahim ke Presiden Jokowi dan Megawati Terbaru Prabowo melakukan silaturahim ke pondok pesantren Tebu Irang Jombang Selain ponpes Di sana juga terdapat makam pahlawan nasional Sekaligus pendiri Nadatul Ulama Kiai Haji Hasim Ashari Juga makam cucuknya yang merupakan Presiden Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur Untuk mewujudkan ramalan Gusdur itu Prabowo berusaha mengambil simpati Dan menggalang dukungan di Jawa Timur Yang memang sangat menggiurkan Apakah ramalan Gusdur Akan terbukti lagi seperti ramalan lain sebelumnya Patut kita nantikan bersama Kalau Prabowo mau percaya ramalan Gusdur boleh saja Karena sudah banyak yang terbukti Asal jangan lagi percaya prank berkedok mimpi ala Abdul Somad Artikel ini ditulis oleh Papa Dimas di siwat.com Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar Bagaimana menurut pendapat Anda? 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 Terima kasih.